Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa melakukan kuliah online untuk mata kuliah energi. Untuk perkulian hari ini, ini babnya sama seperti kelas C yang kemarin ya, jadi tentang solar cell. Untuk yang PLTPB, pembangkit listrik tenaga panas bumi, nanti saya kasih PPT sama videonya aja ya, ditunggu aja ya. Karena kalau menurut saya, kalau PLTPB itu bisa dipelajari biasa ya, karena banyak teorinya. Tapi untuk solar cell ini sedikit berbeda ya, butuh pemahaman. Jadi saya prioritaskan mana yang diperlukan untuk pertemuan ya, kuliah online, dan mana yang tidak diperlukan untuk pertemuan. Mungkin dengan video tutorial saja itu sudah bisa dan lihat PPT-nya ya. Untuk sistem perkuliannya, jadi seperti biasanya, satu jam presentasi ya, kemudian sisanya tanya-jawab. Kemudian nanti, ini kan solar cell ada hitungannya ya, nanti saya pakai metode yang lain ya, ya nanti setelah presentasi. Baik, ini saya coba tampilkan presentasinya. Ini PPT-nya saya share. Sudah bisa di-pin. Ya, semuanya bisa lihat PPT saya. Pembahasan kita pada hari ini adalah renewable energy khususnya pada solar cell. Solar cell ini dikenal juga dengan istilah panel surya ya, kalau bahasa Indonesia-nya. Jadi sebenarnya energi surya itu banyak ya, ada energi sinar matahari langsung, ada yang sinar mataharinya itu dikonversi menjadi listrik terlebih dahulu, kemudian bisa dimanfaatkan ya. Tapi kali ini saya fokuskan pada solar cell ya, karena kalau dibahas semua, nanti macamnya banyak dan tidak selesai ya. Untuk solar cell, ini subtopiknya ada pengertian solar cell, kemudian jenis-jenis solar cell. Jenis-jenis solar cell ini sebenarnya ada banyak. Ada empat generasi, dan masing-masing generasi itu ada contohnya masing-masing. Tapi dari sini saya ambil yang paling sering dimanfaatkan dan yang paling baru teknologinya. Yang paling banyak dimanfaatkan adalah yang silikon solar cell. Kita akan membahas tentang komponen dan mekanisme kerjanya. Kemudian teknologi yang menurut saya masih sangat baru ya, tetapi penelitanya itu progresif. Progresif itu artinya, misalkan pertama kali ditemukan itu efisiensinya masih kecil. Tapi tahun demi tahun itu progresnya bertahap, dan pasti ramah lingkungannya. Yaitu D-Sensitize Solar Cell, atau disingkat dengan DSSC. Pembahasannya sama, jadi komponen dan mekanisme kerjanya. Yang terakhir, ini adalah tentang perhitungan parameter penting dalam performa solar cell. Karena perhitungan, nanti saya pakai metode yang lain ya dalam perhitungan ini. Yang pertama, pengertian. Energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkan teknologi seperti Pemana surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Jadi banyak. Dalam hal ini, saya membahas tentang ini, fotovoltaik surya. Ini sebenarnya solar cell ini ya, fotovoltaik gitu. Mengapa dinamakan foto ya? Karena dia mengkonversi energi cahaya. Jadi input energinya itu adalah cahaya, voltaik. Karena dia menghasilkan energi listrik, fotovoltaik. Berarti energi cahaya dikonversi menjadi energi listrik. Terus ini ada gambarnya sampingnya. Panel surya itu kira-kira, ya pasti kalian semua sudah pernah lihat ya. Baik itu hanya lihat di internet maupun lihat langsung ya barangnya. Jadi bentuknya seperti ini. Ini mengapa kotak-kotak ada banyak? Kotak-kotak ada banyak, ini artinya selnya lebih dari satu. Entah ini disusun seri atau paralel. Kalau disusun seri, itu untuk memperbesar voltasenya. Kalau disusun paralel, itu digunakan untuk memperbesar arusnya. Kalau di fisika elektro kan gitu. Mengapa penting solar cell ini? Karena kita memerlukan energi yang lebih ramah lingkungan. Dapat diperbarui dan murah. Salah satunya adalah solar cell ini. Ramah lingkungan karena energi inputnya ditapat dari sinar matahari. Dapat diperbarui. Ya maksudnya energi sinar matahari, sinar matahari itu sangat melimpah keadanya di alam. Murah. Murah karena energi matahari itu didapatkan secara cuma-cuma. Paling mahal di investasinya. Tapi investasi itu bisa terbayarkan seiri berjalannya waktu. Karena sumber energinya yaitu sinar matahari itu didapat secara cuma-cuma atau secara gratis. Jenis-jenis solar cell. Ini saya ambil contohnya ada tiga, tiga penggolongan. Yang pertama ini kristaline solar cell. Atau solar cell generasi pertama. Generasi pertama artinya yang pertama kali ditemukan. Ini adalah kristaline solar cell. Bahannya adalah silikon. Silikon itu SI, bukan silika ya. Kalau silika itu SiO2. Silika itu biasanya yang terdapat di pasir ya. Digunakan sebagai bahan baku kaca. Kemudian bahan baku kelereng juga ya kalau silika. Tapi kalau silikon, ini biasanya digunakan di peralatan listrik. Salah satunya adalah solar cell ini. Kemudian generasi kedua. Ini ada tin film solar cell. Jadi solar cell lapisan tipis. Solar cell lapisan tipis ya. Biasanya itu contohnya ya. Itu ada CIGS ya. CIGS itu singkatan dari copper, ya tembaga itu ya. Copper indium tin oxide. Ini generasi kedua. Kemudian generasi yang ketiga. Ini yang paling baru. Ini adalah organic atau disensitize solar cell. Atau disingkat dengan DSSC. DSSC. Dia itu prinsipnya meniru cara kerja daun dalam melakukan fotosintesis. Jadi berbeda. Berbeda dengan generasi satu dan generasi dua. Kalau generasi tiga, DSSC ini mekanisme kerjanya berbeda. Sebenarnya ada lagi generasi keempat yang paling baru itu adalah komposit solar cell. Tapi itu terlalu ini ya. Karena komposit itu kan terdiri dari banyak zat ya. Terlalu rumit mekanismenya untuk dipelajari. Jadi saya sebutkan tiga ini. Nah, ini adalah silikon solar cell, komponen penyusunnya. Silikon solar cell itu termasuk yang kristal line tadi. Mengapa dia disebut kristal line? Karena dia wujud aslinya itu dalam bentuk kristal. Dia membentuk kristal silikon ini. Karena dia membentuk kristal, maka dia punya ruang kosong. Kalau kita bayangkan kristalnya misalkan kalau di buku SMA mungkin dulu ya, atau di kimia teknik. Kalau kristal itu kan ada yang bentuknya kubus, ada yang bentuknya prisma, ada yang bentuknya limas ya. Biasanya itu kan bagian tengahnya itu kosong. Bagian diagonal ruangnya itu kan kosong. Bagian diagonal ruang atau tengah-tengahnya itu bisa diisi oleh atom lain. Sehingga ini muncul dua bagian, dua istilah. Yang namanya itu P-type dan N-type. P itu singkatan dari positif. Kutu positif maksudnya, plusnya. Kalau misalkan dalam dunia elektro itu kabelnya merah. Kemudian yang N-type N itu singkatan dari negatif. Kalau di dunia elektro itu biasanya kabelnya warnanya hitam. Kalau negatif itu. Silikon ini bisa disusupi atom lain. Sehingga kalau disusupi atom lain, ini bisa berdampak pada sifatnya yang berbeda. Yang P-type, ini kan disusupi oleh DA, salah satunya. Yang bisa menyusupi itu adalah syaratnya ini. Atom golongan 3A sebagai atom pusat. Misalnya ini ada boron, galium, aluminium, indium. Ini saya ambil salah satu ya, yang galium. Silikon itu adalah atom golongan 4A. Karena golongan 4 dia, elektron valensinya ada 4. Sedangkan galium. Galium itu golongan 3A. Karena dia golongan 3A, maka elektron valensinya ada 3. 4 ketemu 3, jadinya 7. Untuk menjadi stabil, dia akan perlu 8. Sehingga selesai satu elektron yang kosong. Ini yang ada keterangannya tanda panah terus bol. Berarti dia kekurangan elektron. Yang P-type. Kemudian yang N-type. Kalau yang N-type ini kebalikannya. Si bertemu dengan Sb. Sb itu termasuk atom golongan 5A sebagai atom pusat. Contohnya golongan 5A. Ini ada fosfor, arsenik, ada antimony. Antimony itu Sb, antimon. Se elektron valensinya 4 bertemu dengan Sb elektron valensinya 5. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Karena dia 9, maka kelebihan satu elektron. Nah ini yang ada tandanya lingkar ini ya. Dilingkari ini terus ada panahnya. Superfluity elektron. Superfluity itu maksudnya, fluid itu kan artinya mengalir. Kalau ditranslatkan kan fluid itu mengalir. Superfluity berarti elektron itu sangat mudah mengalir. Nah, dia mengalirnya bagaimana? Ketika N-type, bagian N-type, ini terkena sinar matahari. Maka sinar matahari itu bisa mengaktifasi dari elektron. Sinar matahari itu kan sebenarnya foton ya. Foton itu bukan zat, bukan energi ya. Foton itu dualisme partikel itu ya. Bukan zat, bukan energi. Karena dia terkena foton, maka dia elektronnya ini bisa teraktifasi. Atau istilahnya itu eksitasi ya. Jadi eksitasi elektron. Eksitasi itu artinya elektronnya loncat. Nah, loncatnya bagaimana? Seperti ini. Elektronnya loncat. Karena terkena sinar matahari. Elektronnya itu mengalir. Melalui kabel. Yang oranya ini kabel. Kemudian ini elektron ya. Elektron-elektron ya. Elektron ini kan listrik. Jadi sebenarnya bentuk listrik itu merupakan kumpulan dari elektron-elektron. Kemudian ini ada air. Air ini biasanya ini ya. Listriknya dikonsumsi. Misalkan untuk kipas angin, untuk lampu, untuk dinamo, dan sebagainya. Atau bisa juga air ini disimpan di baterai. Kalau solar cell itu kan biasanya, habis solar cell, kemudian listriknya bisa disimpan di baterai untuk digunakan suatu saat jika diperlukan. Nah, kemudian elektronnya mengalir. Ini dia menuju ke P-type. Karena pada P-type ini dia mempunyai kekosongan elektron. Ya ini ada tandanya hole. Hole itu artinya lubang. Kosong. Maka elektron yang dari N-type tadi akan mengisi hole ini. Akan mengisi kekosongan dari P-type ini. Inilah yang menyebabkan solar cell itu bisa menghasilkan listrik. Kalau misalkan tidak ada SB-nya atau tidak ada GA-nya. Cuma 100% SI, ya tidak bisa. Ya, menghantarkan listrik tidak bisa. Ya, sebenarnya solar cell ini bisa menghantarkan listrik karena ada unsur lainnya yang dicampur ke dalam SI. Nah, terus bagaimana kalau misalkan, loh Pak, ini kan elektronnya mengalir dari N ke P. Lama-lama elektron dari N ini kan habis. Enggak, ya enggak habis. Jadi ketika dia setelah digunakan, elektron ini kan berputar. Dan susunan P dan N ini kan sebenarnya seperti susunan sandwich gitu, tumpuk gitu ya. Jadi elektronnya diputar dari N ke P, karena P dan N ini saling bersentuhan, maka dia kembali ke N lagi. Jadi, dia diputar terus. Atau istilahnya ini kalau solar cell itu bisa mengisi ulang, ya. Dia bisa mengisi ulang otomatis. Kemudian alternatif silikon solar cell. Ini adalah solar cell generasi ketiga. Ini yang paling baru, ya ini. Mungkin tahun berapa ya ini? Tahun 2013 ya. Saya skripsi, ya itu ada... dosen saya punya proyekan DSSC ini ya. Itu masih, wah masih sangat baru sekali ya ketika itu. Atau dikenal juga dengan Gressel Cell. DSSC itu singkatan dari DSensite Solar Cell. Dai, ya. Dai itu artinya dia pewarna. Pewarna. Mengapa disebut pewarna ya? Misalkan gini, karena dia prinsipnya itu meniru prinsip kerja dari daun ketika fotosintesis. Pewarna ini berfungsi ibarat klorofil pada daun. Sensites. Mengapa dia sensitites, dinamakan sensitites? Karena dia bisa mengkonversi energi cahaya meskipun dalam jumlah yang sangat minim. Misalkan, tenang sinar lampu itu dia bisa. Bisa mengkonversi energi listrik. Di Youtube itu banyak ya. Membuat densi DSSC yang secara manual di lab itu. Dan diuji dengan lampu center HP. Sekalipun itu bisa mengkonversi energi listrik. Kalau solar cell ya. Ini ya solar cell seperti biasanya. Ini adalah komponen penyusun DSSC. Seperti ini. Jadi, bentuknya itu mirip seperti sandwich. Jadi tumpuk. Atau mirip seperti sel elektrokimia. Sel volta. Sebenarnya DSSC ini sel volta ya. Tapi dia pemicunya itu energi cahaya. Bukan energi kimia. Ini ada FTO. Yang biru ini FTO. FTO itu singkatan dari fluorothin oxide. Jadi ada fluoronya. Fluorothin oxide. Ini dilapiskan pada kaca. Jadi ini TTO. Ini merupakan kaca. Kaca yang dilapisi oleh fluorothin oxide. Jadi secara penampakan ya seperti kaca biasa. Seperti kaca biasa. Cuma kalau dilihat pada sudut tertentu dia. Warnanya agak pelangi gitu ya. Ini FTO ini kaca. Dan sifat itu bisa menghantarkan listrik. Jadi ajaib ya. Biasanya kaca itu kan isolator. Tapi dia kaca pada solar cell ini khusus. Kacanya bisa menghantarkan listrik. Kiri kanan FTO. Kemudian ini ada PT. PT ini platina ya. Sebagai ini. Elektroda inert. PT ini bisa diganti juga oleh karbon. Jadi kalau PT kan terlalu mahal kan ya. Platina itu harganya lebih mahal dari emas ya. Bisa diganti oleh karbon. Biasanya kalau saya pernah membuat DSSC itu saya ganti PT-nya dengan karbon ya. Karbon dari serabut kelapa itu cukup bagus juga ya. Kemudian ini ada DAI plus TO2. Ini panahnya kurang tepat ya. Ini sebenarnya di sini. Di permukaan FTO yang sebelah kiri. DAI dan TO2-nya nempel di sini. Titanium 4 oksida. Kalau DAI kan sebagai ini ya. Apa namanya. Kalau di tumbuhan itu seperti klorofil ya. Kalau TO2 ini ibaratnya sebagai katalis. Katalis untuk mengaktifasi DAI-nya ini. Ya nanti di mekanismenya saya jelaskan lagi. Kemudian ini ada elektroled ya. Elektroled ini elektrolednya itu KI dan I2. Kalium iodida dan iodine. Mengapa dibuat digunakan KI dan iodine? Karena KI dan iodine itu merupakan zat yang sangat reaktif terhadap cahaya. Makanya kalau kita beli KI atau iodine itu botolnya hitam. Botolnya kaca hitam atau kaca yang warnanya coklat. Coklatnya sangat gelap ya. Gak gelap aja ya. Sangat gelap ya. Karena kalau dia kena sinromatari langsung bisa berubah ya nanti. Yang warnanya bening jadi agak keunguan gitu ya. Nah kemudian ini ada R. Elektronnya mengalir dari yang ada TO2-nya ke yang ada PT atau karbonnya. Mekanisme operasi. Ini DSSJ. Ini yang warna kuning. Ini adalah TO2-nya. Titanium 4 oksida. Yang warna coklat. Bulat-bulat mengelilingi yang kuning. Ini adalah dayanya. Pewarnanya. Kebetulan dia menggunakan pewarna sintetik ya kalau ini. N719 itu ini kode sintetik. Pewarna sintetik. Black dye. Senyawanya kayak gini. Senyawa aromatis. Ini yang berfungsi kalau ditumbuhan itu ibarat klorofil. Kalau dye-nya itu diambil ya DSSJ ini tidak bisa bekerja. Tidak bisa menghasilkan listrik. Karena komponen utamanya itu. Dan kalau TO2-nya diambil ya sama aja. Tidak bisa menghasilkan listrik. Karena TO2 ini sebagai katalis bagi dye-nya. Ini FTO-FTO. HV itu cahaya. Ini ada panahnya 3. Cahaya. ini elektrolitnya. Ini elektrolitnya. Imin ya. Panah bolak-balik. I3 min. Ini nanti saya jelaskan. ini adalah mekanisme operasi DSSJ. Pertama-tama yang kumpulan TO2 dan dye-nya ini dia terkena sinar matahari. Black dye-nya terkena sinar matahari. Akibatnya apa? Kalau terkena sinar matahari. Akibatnya. Nah, ini akibatnya. D-nya itu bisa tereksitasi. Menjadi D bintang. kalau tadi kan disingkat B aja kan ya. Ini B aja. Kemudian jadi D bintang. D bintang karena dia tereksitasi jadi D plus. D plus ditambah elektron min. Jadi TO2-nya dia mengkatalisasi dari D-nya. dengan bantuan sinar matahari agar B itu bisa menjadi D plus ditambah elektron. Nah, di sini yang penting ini elektronnya. Elektron ini kan listrik. Elektron injection. Ini semua dari dye. Ini elektronnya tereksitasi menjadi D plus ditambah elektron. karena dia semuanya menghasilkan elektron maka bisa menghasilkan listrik. Maka terjadi elektron diffusion. Elektronnya mengalir dalam bentuk listrik. Air ini merupakan beban yang bisa disimpan di baterai atau digunakan langsung. Yang umum itu biasanya disimpan terlebih dahulu di dalam baterai. Ini kan elektron diffusion terus elektronnya mengumpul di bagian sini yang ada PT-nya. Sehingga kalau aliran elektronnya seperti ini berarti ini kan yang kutub negatif kutub negatif itu adalah yang kiri kutub positif yang tanan. Sel volta itu kan kalau anoda anoda itu anoda itu kan menghasilkan elektron. Oh, sorry ya. Ya, kebalik ya. Kalau sel volta itu kan elektronnya mengalir dari kutub negatif ke kutub positif dari anoda ke katordanya. Kemudian ini elektronnya mengumpul di sini ya. Terus yang D plus-nya tadi gimana? D plus-nya itu diregenerasi dengan I min. I min ini dari KI. Makanya ini namanya day regeneration. Balik jadi D lagi ditambah I 3 min. Jadi day-nya tidak rusak. Pewarnanya tidak rusak. D plus menjadi D lagi. Jadi I elektrolitnya tadi itu berfungsi untuk meregenerasi dari day-nya. Balik jadi black day lagi ya. Kemudian elektrolitnya yang tadi I 3 min. Bagaimana? I 3 min nanti akan bertemu dengan elektron. Elektronnya akan mengumpul di bagian kanan ini. di sini bertemu dengan KI sorry bertemu dengan I 3 min sehingga balik lagi menjadi 3 I min. 3 I min ini dalam bentuk KI. Jadi mekanismenya seperti ini. Ini mirip dengan fotosintesis. fotosintesis itu kan day-nya chlorophyll kemudian katalisnya dia kan FE ya. Kalau enggak salah itu dulu SMA pernah belajar biologi katalis pada daun itu adalah FE. Makanya di daun itu kan banyak zat besi. Mengapa kita kalau kekurangan zat besi banyak disuruh mengkonsumsi daun karena daun itu ada FE-nya tapi dalam jumlah yang tidak banyak. Kalau ini katalisnya bukan FE ya tapi TO2. Ini adalah contoh modul DSSC. Ini ada yang atas ya yang atas ini dibuat ini skala lab ya dibuat manual bedanya seperti ini. Ya kalau dibandingkan dengan koin ya ukurannya sama kan ya kalau di fabrikasi di pabrik di fabrikasi di industri itu adalah cetaknya sehingga fabrikasinya bisa lebih rapi seperti ini. Untuk DSSC ini sudah komersil ya tapi belum banyak. Belum banyak karena teknologinya masih baru ya. Jadi investor yang mau menanamkan modalnya untuk DSSC ini masih menunggu upgrade teknologinya yang terbaru. Tapi di Cina itu sudah lumayan banyak ya DSSC di aplikasikan ini. Bisa dilihat nanti di situsnya Alibaba itu kan yang jualan DSSC itu tidak sedikit. Tipis sekali ya bentuknya di aplikasi. Ya kayak sampulnya buku ya. Sampulnya buku tulis itu. Ini jauh berbeda dengan yang silikon solar cell itu kan tebal ya. Kalau silikon solar cell itu seperti bukunya kalau DSSC ini seperti sampul buku jadi tipis sekali. Kalau tipis seperti ini bisa sangat menguntungkan bisa diselitkan di alat elektronik misalkan di HP kemudian di laptop pun ini kayaknya kalau ada solar cell setipis ini jadi laptopnya nanti bisa ngejar sendiri kalau kena cahaya lampu karena DSSC ini sangat sensitif atau bisa kalian gunakan untuk IDPKM misalkan alat apa ya yang dryer tetapi penggerak penggerak tipis dan pemanasnya menggunakan energi dari solar cell DSSC ini bisa saja kemudian ini pengujian performanya setelah jadi modul DSSC maka diuji performanya ini katoda ini anoda ya katoda itu nama lainnya CE ini singkatan dari kantor elektron RE itu reference elektroda reference biasanya kalau di apa ya di tabel potensial tereduksi itu referensinya akan hidrogen kalau disini biasanya digunakan referensinya itu AGHGCL jadi perak perak klorida kemudian ini anodanya working elektrodnya WE itu singkatan working kemudian ini diberi sinar sinarnya ini ini kebetulan pas gambarnya ini sinarnya warnanya merah 627 itu panjang gelombang sinar merah ada juga itu yang menggunakan lampu halogen lampu halogen itu lampu yang spektrumnya mirip dengan sinar matahari asli jadi putih sama dari pengujian tadi itu didapatkan grafik ini I V and power curve ini kurva yang mana ini sumbu X nya merupakan voltase sumbu Y nya ada 2 Y nya yang biru sebelah kiri ini merupakan arus kemudian yang merah sebelah kanan ini merupakan daya power karena Y nya ada 2 maka grafiknya ada 2 juga kalau yang biru ini kan berarti plot antara X dengan yang biru sebelah kiri kalau grafiknya merah berarti dia plot antara X dengan yang tanan yang merah ini kita bahas yang biru terlebih dahulu yang biru ini ada 2 kondisi yang paling ujung bawah dan ujung atas yang ujung bawah kalau kita lihat nilainya ini voltase voltasenya minus itu maksudnya menghasilkan listrik minus itu kan artinya listriknya keluar dari sistem jadi menghasilkan listrik ini voltasenya minus I OCP sama dengan 0 ampere I nya ini pada pada keadaan 0 ampere voltasenya bisa maksimal OC OC itu singkatan dari open circuit kemudian yang ujung kanan atas ini ketika arusnya maksimal ketika arusnya maksimal atau ISC SC itu singkatan dari short circuit itu voltasenya 0 artinya apa ya artinya yang paling ujung dan ujung ini merupakan kondisi teoretis kondisi voltase dan arus teoretis kondisi realnya yang biasanya kita ukur dengan multimeter itu adalah yang titik baliknya disini titik baliknya disini ini adalah kondisi realnya demikian juga untuk grafik yang merah kalau yang merah kondisi realnya tepat pada titik baliknya disini ini power maksimalnya atau power nyata dari grafik pengujian tadi ini apabila intensitas cahaya diperbesar jadi menggunakan 4 intensitas cahaya P in P in itu artinya daya masuk in itu input daya masuk itu kan cahaya jadi cahaya masuk ya 1,2,3,4 semakin besar 10 0,01 0,014 dan sebagainya semakin besar apabila diberi daya semakin besar daya cahaya semakin besar maka powernya itu juga semakin meningkat jadi pola daya yang dihasilkan pada solar cell semakin besar daya cahaya yang mengenai solar cell itu maka semakin besar pula daya listrik yang dihasilkan ini grafik ini kan dapat dilihat dayanya semakin besar 1,2,3,4 semakin ke atas nah kemudian parameter perhitungannya dari grafik IV didapatkan fill factor dan efisiensi fill factor itu kalau ditranslate itu kan faktor pengisian misalkan daya tampungnya apa perkiraannya segini tapi realnya berapa berapa persennya itu fill factor jadi fill factor itu merupakan rasio rasio antara Pmax dibagi P teoretis kekalikan 100 Pmax itu didapat dari grafik tadi Pmax itu ketika ini ketika grafik merah dibuncaknya itu Pmax kalau P teoretis itu hasil kali antara arus teoretis dan voltase teoretis kali 100% ini fill factor kalau efisiensi efisiensi itu merupakan persamaannya Pmax daya maksimal daya listrik yang dihasilkan dibagi A A itu merupakan solar cell area atau luas area kalikan P in P in itu light intensity intensitas jahaya ini watt per centimeter persegi ini gak harus centimeter persegi jadi bisa meter persegi bisa centimeter persegi kalau A nya dalam centimeter persegi pi nya dalam watt per centimeter persegi demikian juga kalau dalam meter jadi satu hanya bisa menyesuaikan selain dua tadi itu ada lagi itu parameter yang penting itu ada ini ini jadi ada grafik dari grafik IV itu dapat IPCE IPCE itu singkatan dari incident photon to current conversion efficiency jadi berapa banyak photon photon itu cahaya berapa berapa banyak photon yang berhasil dikonversi menjadi arus arus listrik persen IPCE persamaannya 1240 ini merupakan faktor konversi satu hanya elektron volt nanometer kemudian ISC ini I-nya I-miring hati-hati ada I-miring ada I-biasa bedanya apa I-miring itu satu hanya ampere per centimeter persegi atau turn density rapat arus dibagi P-in P-in itu light intensity atau intensitas cahaya satu hanya volt per centimeter persegi ini untuk per centimeter persegi atau per meter persegi bisa menyesuaikan kemudian ada lambda lambda itu panjang gelombang satu hanya nanometer khusus untuk lambda ini satu hanya tidak perlu dirubah ke centimeter atau meter karena apa karena lambda ini terkonversi langsung oleh angka 1240 conversion factor ini kan conversion factor satuannya EV NN berarti berarti ada tiga parameter ada field factor kemudian ada efisiensi ada IPCE yang